Tiga darah pendekar Sio Lim Jilid 13 tamat. Orang Sili teriak Hwe Elan. Mari kita bertanding secara orang gagah untuk membuat perhitungan Hwe Elan Li Songkeng mengeluh. Hwe Elan, anakku. Jangan kau menantang ayahmu sendiri nyonya Li menjerit. Ayah atau bukan, ia musuh besarku yang jahat dan harusku balas untuk menebus dosanya kata Hwe Elan. Li Chiang Kun, apakah kau sudah begitu pengecut hingga tidak berani menerima tantanganku melihat kenekatan anaknya itu, nyonya Li menjadi demikian sedih dan cemas sehingga tubuhnya menjadi lemas dan ia terguling di dalam kursinya dalam keadaan tak sadar. Dua orang pelayan wanita segera menolongnya. Li Songkeng tersinggung keangkuhannya ketika dimaki pengecut. Ia mencabut goloknya dan berkata, Hwe Elan, kalau kau bekat hendak membunuhku, marilah kita pergi ke taman di belakang, jangan mengganggu ibumu dengan gagah orang tua itu lalu bertindak ke belakang, diikuti oleh Desin Leong yang siap membela pamannya ini. Hwe Elan juga mengikuti di belakang bersama Hang An. Lengan kiri Li Songkeng masih dibalut karena luka oleh pedang Hwe Elan kemarin, akan tetapi dengan golok di tangan kanan, ia masih nampak gagah dan bersemangat. Nah, kalau aku harus mati di tanganmu, aku akan mati dengan ikhlas Hwe Elan, biarlah kau yang menagih dosa-dosa yang telah ku perbuat. Majulah tanpa banyak cakap lagi Hwe Elan lalu maju menyerang, sedangkan Sin Leong yang tidak dapat tinggal peluk tangan saja melihat pamannya diserang, lalu maju dengan pedang di tangan. Akan tetapi ia dicegat oleh Hang An sehingga kedua pemuda itu pun lalu bertempur. Bagaikan seekor harimau bertina haus darah, Hwe Elan menyerang ayahnya sambil memutar-mutar pedangnya dengan hebat. Akan tetapi, Li Songkeng adalah seorang tokoh perselatan yang berilmu tinggi, dan biarpun ia harus akui bahwa ilmu pedang anaknya ini luar biasa sekali gerakannya, namun tak percuma ia mendapat julukan Sin Tu, golok sakti, dan ia dapat menjaga diri dengan baik. Hwe Elan benar-benar telah naik segelap dan ketika ia melakukan serangan bertubi-tubi itu, ia sama sekali tak ingat lagi bahwa yang hendak dibunuhnya ini adalah ayahnya sendiri. Sementara itu, Sin Leong dan Hang An setelah bertemu dalam beberapa gebrakan, keduanya merasa terkejut sekali karena tak pernah menyangka bahwa lawan masing-masing demikian lihainya. Baik dalam tenaga, kegesitan, maupun kehebatan ilmu pedang, mereka seimbang. Ketika Sin Leong menyerang dengan gerak tipu Chong Eng Kim Tau, burung Garuda sambar kelinci, Hang An menangkis dengan gerakan Po In Kian Jip, menyapu awan melihat matahari. Sepasang pedang bertemu keras sekali dan keduanya melompat mundur dengan kaget karena merasa betapa telapak tangan mereka gemetar. Cepat mereka memeriksa pedang masing-masing dan bernapas lega ketika melihat bahwa pedang mereka tidak menjadi rusak karena pertemuan senjata itu. Untuk sejenak mereka saling pandang dengan tajam. Sayang kepandayanmu kau gunakan untuk membantu seorang gadis yang durhaka terhadap ayahnya Sin Leong membalas. Keduanya maju lagi dan pertempuran dilanjutkan lebih hebat lagi. Mereka saling mengerahkan tenaga dan tidak mau mengalah. Sin Leong dapat melihat bahwa lawannya ini adalah anak murid Kun Lun Pai yang lihai sekali karena ia mengenal ilmu pedang Kun Lun Pai, akan tetapi sebaliknya, Hang An tidak mengenal ilmu pedang Sin Leong yang aneh, dan tidak kalah dalam hal kelihayanya itu. Ada pun Li Song Kang yang hanya membelah diri sama sekali tidak pernah membalas serangan HWLan itu. Lambat laun mulai terdesak dan gadis yang telah mati gelap itu mengirim serangan-serangan yang amat berbahaya sehingga beberapa kali hampir saja tubuh Li Song Kang tertembus pedang. Tiba-tiba nyolnya Li Song Kang munculnya dari pintu yang menembus ke taman itu, mukanya pucat sekali ia berhenti ketika melihat betapa HWLan mendesak suaminya dengan pedang, sedangkan keponakannya, yakni Sin Leong sedang bertempur mati-matian melawan pemuda tampan yang datang bersama HWLan tadi. HWLan, anakku, jangan kau menyerang ayahmu sendiri mendengar suara yang diiringi isak tangis itu, tertusuk juga perasaan hati HWLan sehingga desakannya mengendur akan tetapi ia tidak menghentikan serangannya, hanya menggigit bibirnya untuk mengeraskan hatinya. Musuh besar ini, ayah ataupun bukan, harus dibinasakan, pikirnya tegas. Ia seorang jahat, seorang kejam, harus dibasmi. Pada saat itu, tiba-tiba dari pintu di mana nyolnya Li tadi muncul, nampak keluar tiga orang laki-laki, yakni seorang perwira tinggi besar bermuka kuning, seorang perwira berkepala gundul, dan seorang lagi berpakaian seperti Tosu, pendeta penganut agama Tsu. Mereka ini bukan lain adalah Gui Kok Hong, Busu dari Kota Raja, Wai Ong Kok Su, dan Tosu itu adalah Lek Kong Tosu dari Godi San, seorang suti dari Pek Di Tojin yang datang karena mendengar tentang kematian Tio Kim Chai, murid keponakannya sehingga ia datang untuk menuntut balas. Ketika tiba di dekat nyolnya Li yang berdiri di tengah jalan, Gui Kok Hong mengulur tangan dan mendorong nyolnya itu ke pinggir sehingga nyolnya Li terdorong keras sampai terguling dan ketika nyolnya itu merayap bangun, jidatnya mengeluarkan darah karena terbentur batu. Hahaha, Li Song Kang terdengar Gui Kok Hong berseru sambil tertawa, sedangkan Li Song Kang memandang dengan muka pucat dan marah. Juga Hwe Elan memandang dan kedua matanya mengeluarkan sinar marah melihat betapa nyolnya Li yang mengaku menjadi ibunya itu didorong sampai jatuh. Mendengar seruan ini dan melihat bahwa Li Song Kang tidak bertempur lagi dengan Hwe Elan, secara otomatis kedua pemuda yang tadi bertempur mati-matian, yakni Sin Leong dan Hong An, berhenti pula dan berdiri memandang kepada orang-orang yang baru tiba. Gui Busu, apakah maksud kedatanganmu ini dan mengapa kau berlaku begitu keji mendorong jatuh istriku Li Song Kang membentak marah, lupa untuk memberi hormat kepada Wai Ong Kok Su sebagai komandannya. Kini Wai Ong Kok Su yang menjawab, Li Song Kang, kedatangan kami adalah atas perintah kaisar untuk menangkap kau sekeluarga bukan main terkejutnya hati Li Song Kang mendengar ini. Ia adalah seorang perwira yang telah turun-temurun menjadi panglima kaisar yang setia, mengapa sekarang hendak ditangkap? Dengan alasan apakah aku hendak ditangkap? Haha, memang benar kata orang dahulu bahwa penyakit kulit di belakang punggung sendiri takkan terlihat kata Gui Kok Hou. Orang Sili, kau telah mengumpulkan pemberontak-pemberontak Siaul Impai. Bahkan ketiga orang anakmu yang dulu kau katakan hilang itu, tak lain adalah tiga orang Siaul Impai yang telah mengacau kota raja, dan buktinya yang seorang ada pula di sini. Hahaha, jangan kau pura-pura tidak tahu kesalahan sendiri Li Song Kang menjadi marah sekali. Anak-anakku memang mempelajari ilmu silat, mungkin dari Siaul Impai. Akan tetapi apa hubungannya dengan pemberontakan? Anak-anakku bukan pemberontak. Kaisar tentu mengetahui akan hal ini, dan kalau benar kalian datang atas perintah kaisar, mana buktinya dan mana surat perintahnya Wai Ong Kokse menjadi marah. Apakah kau tidak percaya kepada kami? Apakah kau hendak kami menggunakan kekerasan? Gui Kok Ho tertawa kembali. Li Song Kang, lebih baik kau menyerah. Dua orang anakmu telah tertawan, untuk apa kau melawan perwira si Gui ini memang merasa agak cemas terhadap anak panah Li Song Kang, maka ia membujuk agar supaya bekas kawannya itu menyerah saja. Li Song Kang terkejut mendengar bahwa Siang Lan dan Sui Lan telah tertawan, akan tetapi ia kurang percaya. Gui Kok Ho menepuk tangan tiga kali, dari pintu itu munculah lima orang perwira yang mendorong-dorong dua orang tawanan yang terikat tangannya dan dua orang ini bukan lain adalah Siang Lan dan Sui Lan yang telah dibelenggu dan melihat tubuh mereka yang lemas. Tahulah Li Song Kang bahwa dua orang anaknya itu telah tak berdaya karena pengaruh Tiam Huat, ilmu Toto Jalan Darah. Melihat keadaan Siang Lan dan Sui Lan itu, tiba-tiba kedua matu HW Lan seakan-akan memancarkan api. Ia melompat dengan terkaman pedangnya dan berseru, keparat. Jangan berani mengganggu Enci dan adikku juga Li Song Kang berseru keras, lepaskan kedua anakku dan perwira ini dengan golok di tangan juga menyerbu ke depan. Hang An dan Sing Leong saling pandang, karena Hang An benar-benar merasa terheran-heran melihat Siang Lan. Sin Leong yang melihat kekasihnya, Sui Lan, dalam keadaan seperti itu, tak sabar lagi dan ia lalu menyerbu sambil berseru, lepaskan mereka Hang An juga ikut-ikut menyerbu sambil memutar-mutar pedangnya dan berteriak keras. Perwira-perwira keparat Gungi Kok Hou tertawa bergelap dan ia buru-buru mengundurkan diri dan bersama lima orang perwira teman-temannya itu, Ia menjaga kedua tawanan itu dan membiarkan Wai Ong Kok Su dan Lek Kong Tosu menghadapi empat orang itu. Hal ini bukan karena Gui Kok Hou berwatak licik dan pengecut, akan tetapi oleh karena ia maklum akan kelihayan dua orang tua itu dan ia yakni bahwa mereka berdua akan cukup kuat untuk dapat mengalahkan empat orang penyerbu itu. Bagaimana dengan tiba-tiba Siang Lan dan Sui Lan dapat tertawan oleh rombongan ini? Ternyata bahwa semenjak Hwe Lan menyamar menjadi pelayan di dalam tumah gedung pangeran Soe Bun Ong, Gui Kok Hou telah menaruh curiga dan ia menyebar banyak metu-metu untuk mencari dan menyelidiki gadis pemberontak itu. Akhirnya setelah semua orang yang dicarinya, berkat pertolongan Pat Jiu Sinkai, Berhasil keluar dari kota raja, Gui Kok Hou mendengar dari metu matanya bahwa tiga orang gadis pemberontak anak murid Siow Lin Tai itu sebetulnya adalah anak-anak dari Li Song Kang yang dulu dikabarkan hilang diculik orang. Metu-metu ini bekerja sama dengan seorang pelayan di gedung pangeran Soe Bun Ong dan pelayan itu pula yang mendengarkan percakapan antara pangeran itu dan Siang Lan. Mendengar berita ini, Gui Kok Hou menjadi terkejut sekali dan berbareng merasa girang. Sesungguhnya, telah lama Gui Kok Hou merasa benci kepada Li Song Kang di dalam hatinya, karena ia merasa iri hati kepada busu ini yang telah banyak berjasa. Kini ia mendapat kesempatan untuk membasmi atau mencelakakan perwira ini, maka ia lalu menghubungi Wai Ong Kok Su. Pang Lima Gundul ini memang merasa sakit hati karena telah dibikin malu oleh tiga orang gadis pemberontak yang dibantu oleh Pat Jiusen Kai dan ia ingin menawan para pemberontak itu, akan tetapi ia merasa ragu-ragu ketika mendengar bahwa gadis-gadis itu adalah anak dari Li Busu. Ia tahu bahwa Kaisar amat sayang kepada Li Busu yang telah banyak berjasa itu dan tentu Kaisar akan mengampuni dosa anak-anak perwira itu. Akan tetapi, Gui Kok Hou akhirnya dapat membujuknya dan menyatakan bahwa mereka sebagai pejabat-pejabat tinggi mempunyai wenang bertindak berdasarkan pembelaan negara. Dan bukankah ketiga orang gadis itu sudah cukup kuat untuk dijadikan alasan membasmi keluarga Li? Kebetulan sekali, datang seorang Tosu dari Gobi Pai, yakni Lekong Tosu yang ingin mencari Siang Lan untuk membalas dendam atas tewasnya Tio Kim Chai, yakni anak murid Gobi Pai yang menjadi perwira Kim Iwi dan yang tewas di dalam rawa ketika bertempur melawan Siang Lan dahulu itu. Mendapatkan kawan ini, Gui Kok Hou dan Wai Ong Kok Se menjadi girang mereka segera berangkat ke Siang Kanbun di Provinsi Tiang Si, membawa perwira-perwira Kim Iwi sebagai anak buah. Kebetulan sekali di tengah jalan mereka bertemu dengan Siang Lan dan Sui Lan yang sedang mencari Hwe Elan. Tentu saja mereka menjadi girang sekali dan tanpa banyak cakap lagi mereka lalu menyerang kedua darah pendekar itu biarpun Siang Lan dan Sui Lan melawan sekuat tenaga, akan tetapi melawan Wai Ong Kok Su dan Lekong Tosu, mereka menemukan lawan yang jauh lebih tinggi ilmu kepandainya. Pada saat pertempuran berjalan seru, So Cong Hwe I putra pangeran itu yang sedang mencari-cari Hwe Elan semenjak malam tadi. Melihat Siang Lan dan Sui Lan diserang oleh perwira, ia segera melompat ke tengah pertempuran dan dengan berpedangnya membantu kedua orang gadis itu. Hi, So Cong Chu berteriak Gui Kok Hou yang tidak ikut bertempur. Apakah kau hendak membantu pemberontak mereka bukan pemberontak-pemberontak seru So Cong Hwe I marah? Mereka adalah putri-putri dari Li Chiang Kun hahaha. Kalau begitu, Li Chiang Kun tentu telah menjadi pemberontak pula kata Gui Kok Hong sambil tertawa. So Cong Hwe I menjadi marah dan tetap membantu kedua orang gadis itu, akan tetapi, biarpun ia membantu tetap saja mereka bertiga bukanlah lawan kedua orang tua yang ilmu kepandainya setingkat dengan guru-guru mereka. Beberapa puluh jurus kemudian, ketiga orang muda itu telah dapat ditotok dan ditawan. Betapapun juga, Gui Kok Hou dan Wai Ong Kok Su tidak berani mengganggu So Cong Hwe I, maka mereka lalu menyuruh serombongan perwira Kim Iwi untuk mengantarkan dan menjaga baik-baik pemuda itu, diantar kembali ke kota raja dan diserahkan kepada ayahnya. Yang ikut dengan mereka menuju ke Siang Kanbun cukup lima orang perwira sebagai penjaga dua orang gadis yang telah ditawan itu. Demikianlah, maka Gui Kok Hou, Wai Ong Kok Su, dan Lek Kong Tosu sambil membawa Siang Lan dan Sui Lan yang terikat kedua tangannya, menyerbu rumah Li Song Kang sehingga terjadi pertempuran hebat di taman belakang rumah perwira Su Li itu. Memang kalau semenjak tadi orang melihat keadaan di taman itu, ia akan merasa betapa aneh dan lucunya keadaan. Belum berapa lama terlewat, Hwe Lan menyerang Li Song Kang mati-matian, sedangkan Hang En dan Sin Leong juga bertempur hebat dan seru. Akan tetapi sekarang, Hwe Lan bersama Li Chiang Kun mengeroyok Wai Ong Kok Su, sedangkan Hang En dan Sin Leong mengeroyok Lek Kong Tosu. Tadinya mereka lawan, kini berkawan. Sungguh aneh dan lucu. Sementara itu Nyonya Li yang melihat kedua anaknya ditawan, segera maju untuk memeluk mereka, akan tetapi atas isyarat Gui Kok Hong, dua orang perwira maju dan kedua tangannya itu diikat pula dan ia dijadikan tawanan. Wai Ong Kok Su dan Lek Kong Tosu benar-benar lihai sekali, sehingga biarpun mereka berdua dikeroyok, akan tetapi tidak menjadi gentar, bahkan mereka dapat mendesak hebat kedua pengeroyok masing-masing. Wai Ong Kok Su memainkan tongkatnya secara hebat sekali, sehingga Li Song Kang dan Hwe Lan terdesak mundur dan terancam sekali keadaannya. Sedang Lek Kong Tosu bersenjata sebatang John Pian, cambuk lemas, yang berduri, demikian hebat permainannya sehingga kedua orang pemuda murid Kun Lun Pai dan murid Pat Jiu Sin Kai itu terdesak betul-betul dan gerakan pedang mereka makin lama makin lemah. Sementara itu, Gui Kok Hong tiada hentinya tertawa bergelak, Li Song Kang, percuma saja kau melawan, lebih baik menyerah. Mana bisa kau melawan Wai Ong Kok Su dan Lek Kong Tosu dari Godi Pai? Hahaha. Akan tetapi, pada saat itu, dari luar berkelebat dua bayangan yang luar biasa gesitnya. Bayangan yang membawa pedang bersinar putih menyambar ke arah Lek Kong Tosu dan seketika itu juga John Pian di tangan Tosu dari Godi Pai itu terpental keras. Sementara itu, terdengar suara bergelak tertawa dan sebatang tongkat kecil menangkis tongkat Wai Ong Kok Su yang sedang mendesak dua lawannya. Semua orang melompat ke belakang dan ternyata bahwa yang datang itu adalah Pat Jiu Sin Kai, pengemis sakti itu bersama seorang tokoh wanita yang bukan lain adalah Toat Beng Sianko Si Dewi Pencabut Nyawa. Hahaha si pengemis sakti tertawa. Wai Ong Kok Su, kau benar-benar hendak menghina orang muda. Apakah kau tidak malu menjadi perwira tertinggi di kerajaan dan merangkap tokoh besar dari Butong Pepet Jiu Sin Kai? Kembali kau hendak membela pemberontak siapa pemberontak? Perwira gundul hati-hati lah kau membuka mulutmu Toat Beng Sianko membentak dan Wai Ong Kok Su memandang kepada Tsu Kou yang galak ini dengan heran karena ia tidak kenal siapa adanya wanita tua ini. Siapakah kau kini Pat Jiu Sin Kai yang tertawa menghina? Wai Ong Kok Su, percuma saja kau menyebut dirimu seorang tokoh persilatan kalau kau tidak kenal kepada Dewi Pencabut Nyawa bukan main terkejutnya hati Wai Ong Kok Su ketika mengetahui bahwa Tsu Kou ini adalah Toat Beng Sianko yang namanya telah menggemparkan dunia Kang Ou? Ah, tidak tahunya Toat Beng Sianko yang datang katanya. Tidak tahu keperluan apakah Toat Beng Sianko mencampuri urusan kami tua bangka busuk Toat Beng Sianko yang galak berseru marah. Kau mengganggu ketiga orang muridku, masih bertanya hendak apa sambil berkata demikian, Dewi Pencabut Nyawa ini melompat ke dekat Sui Lan dan Siang Lan dan sekali ia mengulurkan tangan, ia menepuk pundak kedua orang muridnya yang segera terbebas dari totokan. Lima orang perwira dan Gui Kok Hong hendak mencegah, akan tetapi dengan mengebutkan lengan bajunya, tiga orang perwira terpelanting jatuh sedangkan Gui Kok Hong sendiri yang hanya terkena kebutan itu sedikit saja terhuyung-huyung ke belakang. Siang Lan dan Sui Lan setelah terlepas dari totokan, lalu mengerahkan tenaga dan tali pengikat tangan mereka terlepas. Mereka cepat membebaskan ibu mereka, kemudian mereka berdua berlutut di depan toat Beng Siang Kou, disusul pula oleh Hwe Lan yang segera berseru, Su Tai Wai Ong Kok semenjadi marah sekali dengan tongkat diputar-putar. Ia berkata, kami adalah pembawa perintah Kaisar, apakah kalian tua bangka ini pun hendak menjadi pemberontak? Tiba-tiba Pat Jiusen Kai tertawa geli, dan ia mengeluarkan sehelai surat dan berkata, Wai Ong, siapa yang menjadi pemberontak? Kau sendiri sebagai seorang Kok Su telah mengaku aku diutus oleh Kaisar, bukankah pengakuan palsu ini merupakan pengkhianatan? Lihatlah apakah kau kenal surat ini Wai Ong Kok Su dan Gui Kok Hong menjadi pucat melihat surat itu karena mereka tahu bahwa itu adalah surat pengumuman sesuatu dari Kaisar, dan ketika mereka membaca surat yang dibentangkan oleh Pat Jiusen Kai, ternyata berisi tulisan singkat berikut cap kerajaan yang menyatakan bahwa Kaisar telah memberi ampun kepada tiga darah pendekar Siaw Limai atas dosa-dosanya. Wai Ong Kok Su dan Gui Kok Hong saling pandang dengan muka pucat. Bagaimana mungkin pengemi sakti ini bisa mendapatkan surat pengampunan dari Kaisar untuk tiga darah pemberontak itu? Mereka tidak tahu bahwa setelah tiga darah itu berhasil lolos dari kota raja, Pangeran So Bun Ong lalu menghadap kepada Kaisar dan menceritakan tentang keadaan tiga darah itu yang ternyata adalah putri-putri dari Li Song Kang, Busu yang telah banyak membuat jasa itu. Kaisar telah mendengar tentang terculiknya anak-anak dari Li Busu, dan mengingat akan jasa-jasa Li Busu, dan mengingat pula bahwa putri-putrinya itu sengaja diusahakan oleh musuh-musuh untuk membalas dendam kepada ayah mereka sendiri, Kaisar merasa terharu dan atas bujukan Pangeran So Bun Ong akhirnya Kaisar mengampuni mereka dan memberi surat pengampunan itu. So Bun Ong lalu memberikan surat kepada Pat Jiu Sien Kai yang segera menyusul ke Siang Kan Bun. Wai Ong Kok Su dan Gui Kok Hong tentu saja tidak berani membantah terhadap pengumuman dalam surat Kaisar ini, maka Wai Ong Kok Su lalu berkata, kalau begitu, urusan tiga orang nona itu habislah sampai di sini saja. Akan tetapi, Utnub menghilangkan rasa penasaran di dalam hati, dan karena kita telah bertemu dan berkumpul di sini, ku harap suan rumah suka menganggap kami sebagai tamu-tamu yang hendak minta diberi pengajaran dalam kepandaian silat hektometer. Wai Ong Kok Su hendak menantang pibu Pat Jiu Sien Kai berkata sambil tertawa menyindir. Karena tak mungkin kalau tantangan ini ditujukan kepada Libu Su, maka kau orang tua suka berterus terang saja, siapakah sebenarnya yang kau tantang? Apakah kau akan menantang anak-anak muda atau apakah kau akan menantang Libu Su yang sebetulnya masih dianggap anak buahmu sendiri? Merahlah wajah Wai Ong Kok Su mendengar ini. Ada orang berkata bahwa yang tua harus berhadapan dengan yang tua lagi. Pertempuran kita di Kota Raja dulu masih belum dilanjutkan, maka aku harap kau pengemis tua ini suka melanjutkan memberi pengajaran kepada aku. Nanti akan datang giliranku minta sedikit pelajaran dari Toat Beng Siankou yang telah lama ku dengar kehebatan namanya. Lekong Tosu melangkah maju dan merangkap kedua tangannya kepada Toat Beng Siankou sambil berkata, Pintu, aku, lancang mewakili Wai Ong Kok Su untuk menerima sedikit petunjuk dari Siankou. Wai Ong Kok Su tertawa senang. Nah, kalau begini kita dua lawan dua, bukankah ini menarik sekali Pat Jiusen Kedan Toat Beng Siankou saling pandang sambil tersenyum? Tamu-tamu ini benar-benar berdarah panas, kata Toat Beng Siankou, kalau tidak dilayani mereka akan pulang dengan hati penasaran. Baiklah, Lekong Tosu yang kau majulah sambil berkata demikian, Toat Beng Siankou mencabut pedangnya yang berada di punggungnya sedangkan Pat Jiusen Kedan menggerakkan tongkat kecilnya menghadapi Wai Ong Kok Su. Sementara itu, Li Song Kedan melangkah mendekati Gui Kok Ho dan berkat dengan senyum mengejek, Gui Siankou, bagaimana dengan kau? Sebagai tuan rumah, aku hanya menuruti kehendak tamuku. Apakah kau ingin sambutan seperti Wai Ong Kok Su? Ataukah kau mau minum arak di dalam ucapan yang amat manis ini membuat Gui Kok Ho menjadi merah sekali mukanya? Ia hanya dapat mengangkat kedua tangannya memberi hormat dan berkata, Sudahlah, harap kau maafkan aku. Lalu ia mengajak kelima orang perwira Kim Iwi untuk cepat-cepat tinggalkan tempat itu, kembali ke kota raja. Pertandingan ilmu silat antara Pat Jiusen Kedan dan Wai Ong Kok Su berjalan ramai dan seru, Akan tetapi mereka berdua membatasi diri dan hanya bertempur sekadar mencari keunggulan belaka tanpa bermaksud mencelakai lawan, Akan tetapi tidak demikian dengan pertempuran yang terjadi antara Lekong Tosu dan Toat Beng Siankou. Tosu dari Godi Pai ini sengaja datang untuk membalas dendam, Dan kini menghadapi Toat Beng Siankou yang ia tahu adalah guru dari ketiga orang gadis yang dianggap musuh itu, Ia mengeluarkan seluruh tenaga dan kepandainya dan melanjutkan serangan-serangan berbahaya dengan John Pianya. Akan tetapi, setelah bertempur 30 jurus lebih, ia harus mengakui keunggulan ilmu pedang. Pendeta wanita itu, karena Sian Rek Pedang Toat Beng Siankou mengurungnya dan menindih camruknya sehingga ia tidak berdaya sama sekali. Akhirnya dengan totokan tangan kiri yang mengenai pundaknya, Lekong Tosu mencelak mundur dan dengan muka pucatia lalu mengangkat kedua tangannya ke dada dan berkata, Toat Beng Siankou benar-benar gagah. Pinton mengaku kalah dan mudah-mudahan lain kali mendapat kesempatan pula menerima pengajaran Dan kemudian Tosu ini lalu pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu, seperti juga dulu ketika bertempur di Kota Raja, Wai Ong Kok Su yang bertongkat besar itu dipermainakun oleh Pat Jiu Sin Kai yang memegang tongkat kecil. Dasar Wai Ong Kok Su yang tidak tahu diri, Karena sebetulnya dulupun ia telah dikalahkan oleh pengemis sakti ini yang sengaja tidak mau mencelakainya. Kini ia mulai menjadi pening kepala menghadapi gerakan-gerakan Pat Jiu Sin Kai yang amat cepat itu Dan akhirnya hanya bisa mengelap ke sana kemarai terhadap sambaran tongkat kecil yang amat lihai. Cukup, kepandainmu memang lebih tinggi dari kuai Ong Kok Su masih cukup cerdik untuk mendahului dengan pernyataan ini Karena kalau diteruskan tentu ia akan mendapat malu besar. Ia lalu menjura kepada semua orang dan berkata, Segala urusan telah selesai dan biarlah tindakanku yang bodoh ini kalian lupakan saja sambil menyerah tongkatnya. Perwira tua yang gundul ini lalu meninggalkan tempat itu, kembali ke Kota Raja. H.W.L.N. telah dipeluk oleh ibunya dan gadis yang keras hati itu kini menangis terisak-isak di dalam pelukan ibunya. Ketika Li Song Kang mendekatinya dan meraba kepalanya, H.W.L.N. menjatuhkan diri berlutut di depan perwira itu. Atas nasihat-nasihat Toat Beng Siankou dan Pat Jiu Sin Kai, Li Song Kang mengajukan permohonan ke Kota Raja untuk mengundurkan diri dengan alasan bahwa ia telah tua. Ia berhenti dari jabatannya sebagai perwira dan hidup sebagai seorang petani di kampungnya. Setelah bertemu kembali dengan Siang Lan, tahulah Kui Hang An bahwa selam ini ia telah salah lihat, dan biarpun kedua orang gadis itu serupa benar, namun hatinya telah jatuh cinta kepada Siang Lan dan tabiat gadis itu lebih cocok dengan dia. Sebagai mana dapat diduga terlebih dahulu, berkat campur tangan Pat Jiu Sin Kai dan Toat Beng Siankou yang menjadi comlang untuk murid-murid mereka, akhirnya So Cong H.W.I. dijodohkan dengan H.W.L.N. dan Besin Leong dengan Sui Lan. Hang An sudah yatim piatu itu akhirnya minta tolong pula kepada Pat Jiu Sin Kai untuk menjadi perantaraannya dan dijodohkan dengan Siang Lan. Maka berbahagialah tiga darah pendekar Siang Lin itu. Sungguhpun mereka telah menikah, namun tiada hentinya ketiga pendekar ini bersama suami masing-masing, mengulurkan tangan membantu kepada mereka yang perlu ditolong, memerantas mereka yang jahat dan menindas, dan mereka selalu menjadi penegak-penegak kebenaran dan keadilan. PAMAT